Di saat Badai Sandi datang, sebagian besar orang menghindar untuk keluar rumah. Jasa pengantaran makanan meningkat. Isman Nur, warga Indonesia di kota Rockville, Maryland, saat Badai Sandi datang, dia masih bekerja. Itu luar biasa, meningkatan kita bisa jadi 60-65%, terus driver-driver harus bisa masuk semua juga. Untuk menanggulangi apa namanya, kalau lagi rame gitu, kita harus butuh driver juga yang banyak untuk di-store. Satu hari setelah puncak Badai, kantor dan toko masih banyak yang ditutup. Cuaca masih buruk walaupun tidak separah sehari sebelumnya. Terus, ya kadang susah juga kita delivery karena hujan, Badai gitu. Susah nge-drive-nya. Di saat Badai lalu, toko pizza tempat Isman bekerja, masih ada dua pengantar lain yang juga bekerja. Tapi tetap saja kerepotan. Banjir order juga dialami oleh restoran lain. Beberapa jam sebelum puncak Badai, banyak pelanggan yang memesan makanan untuk persediaan. Di restoran ini, tak sengaja kami juga bertemu dengan pengantar jasa makanan asal Indonesia. Jasa pengantaran makanan termasuk pekerjaan yang banyak dilakukan warga Indonesia. Sebagian kerja sampingan sembari kuliah atau sebagai pekerjaan utama. Dari Rockville, Maryland, Alamburhanan, VOA.